H. O. O. K. Kunlun Jilid 12 Surat ini disampaikan kepada Liyong Chie Teng dan Liyong Chie Hie untuk disampaikan terlebih jauh kepada ayah dan anak Sipau di Tinpa. Sepuluh tahun telah berselang, tetapi selama itu belum pernah aku lupakan sakit hati dari ayahku yang binasa terbunuh. Dahulu ketika aku masih berusia sangat muda, tenagaku lemah, aku telah mesti terima berbagai penghinaan pun hampir-hampir jiwaku melayang. Ketika itu aku bersakit hati sangat, namun aku tidak bisa berbuat suatu apa. Kini aku telah masuk usia dewasa, aku telah berhasil mewariskan ilmu silat sejati dari guruku, aku percaya sekarang aku akan sanggup musnahkan kau sekalian manusia jahat dari kalangan kangong, buat singkirkan ancaman bencana besar bagi rakyat ramai, sekalian membalaskan sakit hatiku selama 12 tahun. Aku telah mesti sangat menderita, karena ayahku binasa, ibuku mesti menikah pula, hingga aku mesti berpisah dari ibu dan adikku. Aku pun mesti bersengsara kelaparan dan kedinginan, aku telah mengalami ancaman golok dan cambuk. Ini adalah suatu permusuhan sangat besar. Maka itu di dalam kalangan Kunlunpei, kecuali 2-3 orang, semuanya adalah musuh-musuhku. Hari ini juga aku akan berangkat ke barat, paling dulu ke Cieang, kemudian ke Tinpa. Dengan ini sengaja aku peringatkan kepada kau sekalian supaya siap sedia, berjaga-jaga. Hormatnya, Kang Siau H.O.O. Tampangnya si jago tua jadi berubah-ubah pucat dan merah padam, terang ia sangat gelusar bercampur khawatir. Selama itu ia berdiam saja. Juga semua murid Kunlunpei berdiam, tetapi nyata mereka sangat murka. Kie Kong Kiat ada soren pedang di pinggangnya, ia hunus senjatanya itu dan mengebrak meja, hingga terdengarlah satu suara nyaring yang mengejutkan orang banyak. Cuiya jangan takut berkata ia dengan Jumawa. Kang Siau H.O.O. itu orang macam apa? Biar, tidak usah dia sampai di Cieang, aku nanti papaki dia di tengah jalan di selatan. Aku tanggung dengan tiga bacokan aku nanti binasakan padanya. Pau Ciein hampirkan Leong Ciehie. Siapakah yang sampaikan surat ini ia tanya saudara itu. Pembawa surat itu ada saudagar obat-obatan yang hendak pergi ke Ho'olam, Ciehie jawab. Menurut katanya dia ketemu Kang Siau H.O.O. sendiri di Sinyang. Dia bilang, namanya Kang Siau H.O.O. ada menggutarkan Kang Lam dan Kang Pak, bahwa pedangnya dan ilmunya menotok jalan darah sudah tidak ada yang sanggup tandingi. Ho'a Cieo Bang Ciehie dan Sinyang Yang, Seyu Itiong Lohong dan Sinyang, Sin Pian Lu Pek Hiong dari Sinyang Chai, semua telah rubuh di tangannya. Katanya Kang Siau H.O.O. hendak paling dulu menuju ke utara akan tempur Taibu Sian Su dari Siong San, akan lawan K.O. Keng Kui dari Kai Hong, akan tandingi juga Kieh Kong Kiat, kemudian barulah ia akan terus pergi ke Tong Kuan, untuk nanti mutar ke Sinyang dan Tin Pa. Mendengar itu, Kieh Kong Kiat jadi bertambah-tambah gusar. Hektometer, hektometer ia perdengarkan suaranya. Oh, Kang Siau H.O.O. telah ketahui juga namaku? Bagus, inilah bagus. Kalau dia benar niat datang ke Kuan Tiong, itu ada terlebih baik. Lagi, aku jadi tidak usah pengi jauh-jauh akan cari padanya, di sini aku nanti ajar dia kenal dengan pedangku. Sehabisnya kata begitu, Kieh Kong Kiat menoleh pada tunangannya, yang ia awasi dengan rumen Jumawa. Tampang mukanya Ahlon, si bakal istri, ada biru dan merah padam, hingga tidak bisa dipastikan dia ada dalam kemurkaan atau berduka, sekian lama dia diam saja. Hanya kemudian, dia tolak cawan araknya dan berbangkit, akan terus tinggalkan meja perjamuan, masuk ke dalam. Selagi awasi cucunya itu bertindak masuk, di matanya Pao Elo Okasu berbayang kejadian dahulu, pada 10 tahun yang lalu, pada suatu malam yang bersalju, Tempu Siung Hao O bawa-bawa golok untuk membalas sakit hati, bagaimana setelah ia beri keterangan, bagaimana sesudah timpahkan kesalahan pada persaudaraan Leong sebagai pembunuhnya Chia Seng, barulah Siung Hao O mau pergi. Tetapi Ahlon segera menyusul keluar, hingga kedua bocah itu bertempur di atas salju. Pertempuran itu ada mengembirakan jago tua ini. Sejak itu, Siung Hao O telah diberi tinggal di rumahnya. Selama itu pun, pernah satu kali ia memikir untuk nikahkan Siung Hao O kepada Ahlon. Ketika itu pun ia sudah menyesal akan perbuatannya. Siapanya na, permusuhan tidak menjadi habis, sekarang musuh itu muncul pula. Maka pastilah, lagi sedikit waktu, satu pertempuran besar dan hebat akan terjadi. Apakah Kiekong Kiat sanggup lawan Keng Siung Hao O demikian jago tua ini bersangsi? Karena kesangsiannya itu, ia jadi sangat berduka. Tubuhnya seperti bergemetar. Chia Tiong lihat lomen gurunya menguatirkan, ia segera pimpin gurunya itu. Sekejap saja perjamuan itu jadi kalut. Digotong oleh murid-muridnya, jago tua itu diletaki di atas pembaringan di mana ia rebah bagaikan mayat, hingga orang bingung, repot coba menyadarkannya. Selang sekian lama baru ia ingat akan dirinya, ia coba kuatkan hati akan perlihatkan sikap gagah. Sebenarnya Keng Siung Hao O itu tak usap dibuat takut, kata ia kemudian. Kalau dia datang, aku yang nanti sambut padanya. Paling banyak aku akan binasa, setelah aku mati, habislah permusuhan. Satu hal aku hendak pesan padamu sekalian, dalam hidupnya orang tidak boleh tanam bibit permusuhan. Dalam segala perbuatan jangan suka melewati batas. Siapa keterlaluan, dia akan menyesal sesudah kasep. Aku sudah tua, kau semua sebaliknya masih muda, maka ingatlah wanti-wanti pesanku ini. Ingatlah dalam segala apa, berlakulah sabar. Kemudian orang tua ini menoleh pada kie kongkiat. Aku sudah serahkan cucuku kepadamu, dengan begitu. Kau terhitung keluarga pau juga, latahnya. Kau juga mesti ingat. Umpama Kang Sioho datang sebelumnya aku menutup mata, akulah yang mesti ketemui dia, aku larang kau campur tahu. Bila dia datang sesudah aku mati, barulah kau boleh menemui dia. Tetapi walaupun demikian, lebih dahulu kau mesti bicara kepadanya dengan hormat. Untuk cari daya pemecahan untuk habiskan permusuhan, bila tidak ada jalan lain, barulah kau terpaksa angkat senjata. Sekalipun demikian, selagi bertempur kau juga mesti mengenal batas. Tapi kie kongkiat ada panas. Eloo ya cu, mengapa kau jadi begini berkhawatir kata ia. Berapakah kepandainya Kang Sioho itu? Apakah gurunya sanggup tandingi Syok Tiong Liong dan Engkong Kuliong Bun Hiap? Mendengar itu, Pau Chin Hai mengekla nafas, lalu ia bersenyum meringis. Hian Sun Sai, kan merantau belum cukup lama, kau belum tahu. Kata Kong Cho ini. Pada 40 tahun Young Lampau, sekalipun Liong Bun Hiap dan Syok Tiong Liong dapat julukan Lopak Jie Chiat, tetapi seumur hidupnya Liong Bun Hiap tidak berani seberangi suage Tiang Kang dan Syok Tiong Liong tidak berani melintasi selat semkiat. Kenapa begitu? Orang yang ketahui sebabnya ini ada sangat sedikit. Sebenarnya, di luar Jie Chiat, masih ada Yit Kie, satu yang gagah luar biasa. Bugainya Kie Hiap ini, tinggi sukar dibade, hingga dia dapat permainkan Liong Bun Hiap dan Syok Tiong Liong. Tatkala itu aku sedang mudanya, bugaku ada terlebih liahai daripada sekarang ini, akan tetapi tempo aku ketemu Yit Kie di Gunung Tongpek Asan. Ah, sudahlah, baik aku tidak usah tuturkan lebih jauh, aku menceritrakannya pun kau niscaya tidak akan mau percaya. Aku Pau Kun Lun telah malang melintang di suatu jaman, akan tetapi di tangan dia itu, aku masih tak mirip-miripnya dengan seekor semut pun. Kong Kiat heran hingga ia awasi Kong Cho itu dengan metu, terbuka lebar. Apakah dia itu gurunya Kang Xiao Hao ia menegasi? Guru silat yang tua itu kerutkan dahi. Umpana Kang Xiao Hao berguru pada lain orang mustahil selama belasan tahun aku jadi begini, ia jawab. Kak Chie Kiang juga lantas cerita kan hanya pada 10 tahun yang lalu ketika ia ketemui gurunya Kang Xiao Hao itu di Pegunungan Chinia. Kie Kong Kiat masih bersangsi, ia tetap menjengkol. Ia coba berpikir, akhirnya ia bersenyum mewah. Baiklah Looyacu jangan terlalu pikirkan ini, kemudian ia menghibur. Aku masih ada punya daya upaya. Besok Looyacu ajak Ahlo pindah ke lain tempat untuk sedikit hari saja ini, bukan berarti Looyacu mesti singkirkan diri. Kau sudah berusia lanjut, tidak ada harganya untuk kau layani segala bocah, dengan bawa pedang aku nanti pergi ke timur akan Papaki Kang Xiao Hao itu. Biarlah kita berdua yang aduk kepandayan. Chie Kiang sekalian anggap daya ini ada sempurna, mana mereka lantas membujuki gurunya supaya suka menurut. Pau Chin Hui dapat dibujuk, dan itu besoknya, dengan ajak cucunya ia berangkat ke Thaisan Kuan, ke tempatnya Lu Chie Tiong, sedang Kie Kong Kiat, yang sikapnya agung-agungan, lantas ajak Chio Chie Ye Au dan Lo Chie Wan pergi ke timur, untuk Papaki Kang Xiao Hao. Bab 9. Waktu itu ada di permulaan musim panas. Di luar Hon Kok Kuan, di tanah datar di antara sawah ladang gandum yang luas beribuli sebagai taada batasnya, ada melintang sebuah sungai mirip dengan seekor naga yang sedang menghembuskan awan kabut. Sementara itu, di Bukit Tiong Gak Xiong San, segala apa ada tenang dan permai, di situ ada rimba-rimba dengan selokan-selokannya. Di sini orang seperti pisahkan diri dan dunia yang panas terik. Di kaki gunung ini ada tinggal satu keluarga pegunungan di dalam mana kebetulan ada menumpang satu tamu. Tamu itu bukan lain daripada itu orang yang mengacau di Sian, yang dengan sendiran saja mengacau kaum Kun Lun Pei, hanya apa mau dia telah ketemu Kie Kong Kiat, hingga selagi layani orang Sikia itu dan Ahlon, ia alpa dan kena dilukai. Karena ini, ia meningkir ke Hon Kok Kuan. Li Hang Kiat ada dari satu keluarga Tani di Lam Keong. Ia ada seorang dengan pikiran merdeka, selain yakinkan ilmu surat, ia pun pelajari ilmu silat. Dalam ilmu surat ia tidak mengutamakan karang-mengarang, ia hanya perhatikan pada syair-syair dan nyanyian, maka itu ia tidak bisa turut dalam ujian untuk menempuh pangkat. Dalam ilmu silat ia gemar akan pedang, dan tangan kosong, juga ilmu loncat tinggi dan lari keras, juga lari di atas genteng, karena ini, kembali ia tidak bisa turut dalam ujian ketentaraan di mana yang diutamakan adalah kekuatan tenaga, menggunakan golok besar. Demikianlah, meskipun ia ada bun bucoan kai, namun dua-dua pintu kepangkatan tertutup baginya, hingga dalam umur 20, ia melainkan bisa merantau. Tidak demikian dengan adiknya yang bernama Li Hang Keng, ia rajin usahakan sawah dan ladangnya, yang ada beberapa bahu, ia bisa dirikan rumah tangga dengan kecukupan dan tenteram. Adik ini lebih muda satu tahun usianya. Guru dan siapa Hang Kiyat dapat didikan silat dan syair ada satu tusu atau imam yang usianya sudah kira-kira 80 tahun, yang sebut dirinya Leong Santo Jin. Imam ini hidup dalam pengembaraan, tapi di kuil Lu Sian Kok di Hamtan ia perah tinggal. Sampai dua tahun, adalah di waktu itu ia angkat Hang Kiyat jadi muridnya. Ketika kemudian guru ini berangkat ke Pak Hia, ia panggil muridnya, hingga berdua mereka tinggal lagi bersama setengah tahun lamanya. Dan gurunya ini Li Hang Kiyat dapat tahu hal-hal kefaedahannya Tiam Hiat Hoat, ilmu menotok jalan darah. Kemudian guru ini suruh munidnya coba pergi merantau untuk cari pengalaman. Di saat perpisahan barulah Leong Santo Jin tuturkan siapa dirinya sebenarnya. Kiranya guru ini adalah satu dari lempak Jial Leong atau lempak Jial Leong yang namanya termasur di kalangan Kang O, ialah Sook Tiong Leong, Sinaga Su Choan. Dia pun telah perkenalkan dua orang kepada muridnya ini, yang satu adalah Tia Ten O U Tio Hiong, Si Panah Besi, Pia Wasu Kesohor Di Siang Chiu, Kang Lam, dan Kim Lian P. O U Set Taibu Sian Su dan Siong San Di Ho O Lam. Dua orang ini ialah bekas sebawahan dari Siok Tiong Leong, mereka jadi kaki tangan yang berharga selama Naga Su Choan merantau dan menjagoi di kalangan Kang O, buat lakukan banyak kebaikan, akan tindas orang-orang jahat. Setelah perpisahan dari gurunya di Pak Hia, Leong Kiat lantas menuju ke Siang San di mana ia ketemui Taibu Sian Su, kemudian baru ia pergi ke Kang Lam dan tinggal untuk sekian hari pada Tia Ten O U Tio Hong, yang masih tetap buka Pau Tiam. Dan ini barulah ia pesiar ke banyak tempat akan lakukan rupa-rupa kebaikan seperti pesan gurunya, akan tinggalkan syairnya di tempat-tempat yang terkenal yang ia pergikan, hingga namanya lantas jadi kesohor. Dari Kang Lam ia telah pergi ke Wieswi, Sian, akan sambangi tempat-tempat ternama dari zaman Hon dan Tong, akan tetapi sesampainya di Taigantah, dia ketemu Ahlo dan Kat Siokong yang sembrono dan jel, maka terjadilah berbagai kesulitan, sehingga akhirnya diade kepung berdua oleh Kiekong Kiat dan Ahloon. Kalau pertempuran itu satu sama satu, kesudahannya pasti ada lain. Ia terluka pada lengan kanan, luka itu tidak hebat, tetapi ia kena dikalahkan, ia mendongkol, ia jadi malu berdiam lebih lama di Kuan Tiong, dengan tahan lukanya yang terus mengucurkan darah, dengan naik kuda putihnya ia terus meninggalkan Wieswi, ia keluar dan tongkuan, beruntun beberapa hari ia tidak mau singgah atau berisirahat, maka ketika akhir raya ia sampai di kaki gunung Siong San, baru saja ia turun dari kudanya, terus ia rubuh, tak dapat ia bangkit pula. Syukur ia dapat diketemukan oleh Taibu Sian Su, yang tiagal di Kulil Pek Siong Siye. Taibu Sian Su ada punya obat luka yang mustajab, yang dinamai Kim Kong Keng Seng San, Hang Kiat lantas diobati obat itu, belum setengah bulan ia sudah sembuh. Ia nyatakan hendak turun gunung, untuk cari Kiekong Kiat menuntut balas. Baik kau jangan pergi pula, Taibu Sian Su menasehatkan, malah dia pun umpatkan pedang dan pauhotnya Hang Kiat, Kiekong Kiat ada cucunya Liong Bu Hiap, pasti sekali ia telah dapatkan segala tipu silat yang liahai dari engkongnya itu. Kau sendiri cuma belajar dua tahun lebih dari Syuk Tiong Liong, tidak aheran jikalau ilmu pedangmu ada terlebih rendah. Lagipun di sana Kiekong Kiat banyak kawan, kalau kau pergi pula, pastikah suka rebut kemenangan. Paling benar kau tinggal terus di sini, kau boleh pahamkan terlebih jauh ilmu pedangmu, kau bersababat kepada beberapa orang jujur, kemudian baru kau cari pula Kong Kiat untuk Piyabu. Buat ini tempomu masih banyak, kau tidak akan terlambat. Li Hang Kiat suka dengar nasihat itu, selanjutnya ia tinggal di Pek Xiong Xie. Di Xiong San ada banyak rumah suci, Xiong Xie adalah berhala yang paling besar, pendetanya juga paling banyak. Kuil yang paling ramai dikunjungi penganut-penganut adalah Tian Chee Biyo, di tengah-tengah. Sebaliknya Pek Xiong Xie ada kuil paling kecil dan paling jarang dapat kunjungan. Sebab dari ini adalah Pek Xiong Xie berdiri di satu puncak tertinggi, hingga tidak sembarang orang yang berani naik demikian tinggi untuk bersujud. Dengan tandu kecil juga orang masih sukar mendaki puncak itu. Tai Bu Xiong Xie sendiri pun jikalau tidak ada keperluannya, tidak sembarangan turun dari puncaknya itu. Ia atau murid-muridnya, tidak pernah turun guntung buat minta amal, meskipun demikian, Pek Xiong Xie ada cukup segalanya, untuk penghidupannya semua pendeta di situ. Li Hang Kiat merasa aneh atas penghasilannya kuil itu. Ia tidak percaya pembilangannya Tai Bu Xiong Xie, bahwa penghasilannya melulu dari penjualan obat-obatan saja karena obat bubuk Kim Kong Keng Seng San ada sangat disayang oleh imam itu. Bukan saja dia lihat Tai Bu tidak mau menjualnya, pun kalau bukan kepada sahabat kekal, obat itu tidak sembarang diberikan. Maka ia sangka imam ini ada imam yang sucikan diri setengah jalan, sesudah dapat kumpul harta besar, boleh jadi dia disebabkan dia ketemu musuh yang lihai dan ketika dikalahkan lantas dia telah tanam satu permusuhan hebat, atau dia telah lakukan suatu pelanggaran undang-undang negara, hingga dia lari ke pintu suci untuk umpatkan diri. Di sini pun, di puncak gunung yang tinggi, kecuali sahabat-sahabat paling rapat yang kunjungi dia kadang-kadang dia tampik menemui sembarang tamu. Cuma, mengenai ini Li Hong Kia tidak ingin tanya apa-apa pada imam itu. Ia sendiri pun diperlakukan baik sekali. Setiap hari Hong Kia tinggal nganggur di atas puncak, ia sedot harumnya bunga atau mendengari ocahannya burung, ia duduk bercokol membaca kitab atau melatih diri dengan pedangnya. Ia merasakan hidup tenang dan tentram. Atau kalau ia suka, ia turun gunung. Pada suatu hari ia merasa iseng, ia turun dari puncak, ia datangi sebuah kampung. Di sini ada sebuah kali Beng Kim Kian, dan kampung itu letaknya di timur kali itu, yang terdapat banyak batu, airnya mengalir tak putusnya memukuli semua batu yang menerbitkan suara berisik, seperti suaranya Kim. Di situ Hong Kia ada titipkan kuda putihnya pada satu penduduk yang hidup dari penjualan kayu bakar. Namanya Tiat Kengpong Oujie Cengsi Punda Besi. Ia pergi pada tukang kayu ini, ia ambil kudanya, ia balap sendirinya di kaki gunung. Ia lari mundar mandir sampai ia lelah sendirinya, sedang matahani mulau naik. Waktu itu barangkali sudah jam 7 atau 8, jalanan mulai ramai dengan kuda, kereta dan orang. Hari ini ada G.O.G.E.C.E.Yet, maka sedari pagi-pagi penduduk dari tempat-tempat berdekatan pada datang untuk bersujuk di Tian Cheebyu. Yang teramai adalah di hari kelima, C.E.G.O., ramainya luar biasa, melebihi hari pasar. Hong Kia khawatir kena tabrak orang, ia pinggirkan kudanya. Dari situ ia awasi orang banyak, lelaki dan perempuan, tua dan muda dan anak-anak dengan aneka warna pakaiannya, terutama nona-nona dan nyonya-nyonya muda yang berpakalan mewah. Ia bukannya satu gongkong cu tapi melihat pemandangan itu, ia jadi ingat syair indah yang ia sering bakal, maka dengan sendirinya, duduk di atas kudanya, ia membuat sebaris syair, beginilah bunyinya. Di sana tusuk kode indah dengan pakaian merah hijau belang. Di atas gunung memandang awan permai terbang melayang-layang. Di atas kuda terbanglah semangatnya seorang gagah perantauan. Sedang pedang tajam tak dapat selesaikan ruetnya perselisihan. Garis pertarna dari syairnya itu, Hong Kia artikan orang-orang perempuan dengan dandanan indah. Ia merasa puas dengan syairnya itu. Ia sedang kesengsam sendiri ketika ia dengar datangnya suara kelenengan dari jurusan timur, lalu tertampak seekor kuda lari mendatangi. Suara kelenengan itu adalah dari kuda itu. Suaranya seperti berlagu penunggangnya. Kuda itu adalah satu pemuda umur 20 lebih, alisnya panjang, matanya besar, romannya cakap dan gagah, karena dia pun ada punya tubuh tiugi dan kekar. Di kepalanya ada satu tudung lebar, yang diikatkan dua potong pitah hitam dan panjang sebagal tali pengikat, bajunya dan celananya biru, sepatunya coweh, sepatu rumput. Dilihat macannya, dia ada seperti datang dari kanglam. Yang terutama tarik perhatiannya Hong Kia adalah pauho keringan dan pedang di pelana, pedang ana memain tak berhentinya, menerbitkan suara saling sahutan dengan kelenengan. Pasti dia bukan orang yang hendak bersujud ke atas gunung, dia mesti ada orang yang sedang lakukan perjalanan, Hong Kia berpikir. Tapi ia datangi gunung, ia hendak cari siapa. Sekalipun ia memikir demikian, Hong Kia toh tidak ikuti orang itu, yang telah lewati padanya akan ikuti orang ramai. Sesudah mendekati tengah hari, baru ia kembali ke Beng Kim Kian, ke rumahnya Oji Aicheng. Waktu ia tuntun kudanya masuk ke pekarangan yang terpagar, ia lihat tukang kayu itu sedang makan fia. Orang Siou ini berumur 27 atau 28 tahun, tubuh dan mukanya semua hitam seperti arang saja, hingga kepalanya mirip dengan sebuah bola besi, karena ia tidak pakai baju, kelihatanlah tubuhnya yang kekar dan kuat daging dan urat-urat pada berjendol besar dan tidak rata. Kulitnya yang hitam itu seperti berminyak, mengkilap seperti cat saja keringatnya. Saudara Li, Mari Dahar sama-sama mengundang tukang kayu yang sedang cap lok fia yang hitam itu. Lihat fia buatan ibu lezat sekali. Terima kasih, aku dahar di kuil saja, Hong Kiat menampik. Barang makanan di kuil tak selezat seperti kepunyaanku, O.J. Chang mendesak. Mari Dahar, Saudara Li, di dalam masih ada lagi ia lantas tunjuk pikulan kayunya di dalam pekarangan itu. Itu ada kayu yang baru dikampak dari atas gunung, beratnya ada 150 atau 60 kati cuma pundak besinya yang kuat pikul itu. Ia tambahkan, kalau aku jual itu, aku akan dapat dua remceng uang, untuk aku dapat beli beberapa kati daging, dan daging itu ada untuk segui ibu, untuk undang kau dahar juga. Li Hang Kiat tertawa untuk kemanisan budinya orang itu. Jangan kau belikan daging untuk aku katanya, baiklah, aku dahar fiamu saja. Ia lantas tambah kudanya, ia mau ke dalam rumah dari mana ada mengepul asap. Ibunya Jiai Cheng ada seorang lumpuh, nyonya tua itu numperah saja di atas pembaringannya kong, atau pembaringan tanah. Di depan pembaringan ada ditaruh perapian kecil untuk ia mematangi Fia dan lainnya untuk anaknya. Kamar itu kotor, Fia pun kasar buatannya, akan tetapi karena Hang Kiat lapar dan malas pergi belanja di lain tempat, ia jemput sepotong Fia dan dimakannya bersama Jiai Cheng sambil mereka bercakap-cakap. Menurut si tukang kayu, sekarang pekerjaan memotong kayu sudah tidak ada artinya. Pepohonan di dalam rimba di atas gunung kebanyakan sudah ada pemiliknya, kalau bukannya pendekta dari biok, tentu hartawan dari kaki gunung. Siapa ambil kayu dengan sembarangan, dia bisa didamprat dan dipukuli. Aku sebenarnya niat pergi ke kota buat cari lain pekerjaan, hanya sayang aku tidak dapat tinggalkan ibuku, Jiai Cheng nyatakan akhirnya. Ibumu tidak bisa jalan, senantiasa dia memerlukan rawatanmu, memang kau tidak boleh kerja di kota, Hang Kiat bilang. Baik kau tetap potong kayu saja. Umpama kau kekurangan uang, kau boleh datang padaku, nanti aku beri pinjam padamu. Tanda petik. Oh saudara Li, jangan kau pinjamkan uang padaku, Jiai Cheng kata seraya goyang-goyang tangannya. Kalau kau beri pinjam, selainnya aku tidak mampu bayar, juga di waktu malam, aku tidak bisa jadi tidur, aku pasti akan ingat itu selalu. Li Hang Kiat tertawa. Ia suka akan tukang kayu yang jujur dan polos ini. Cuma dahar sebelah Fia, pemuda ini sudah tidak lapar lagi, dan selama mengasuh itu, keringatnya pun sudah kering pula. Jiai Cheng sehabisnya dahar, sudah lantas pergi pelihara kuda tamunya ini. Waktu sudah lewat tengah hari. Jiai Cheng, aku benda pergi sekarang, kata Hang Kiat pada si tukang kayu. Sampai besok ya. Baiklah, saudara Li. Hang Kiat lantas keluar dari pekarangan, ia keluar dari kampung itu, dengan mengikuti kali, di tepi mana ia berjalan, kupingnya senantiasa dengar suara ngericiknya air yang seperti suara tetabuhan Kim. Di depan kali pun ada banyak batu, yang saling susun, yang bertumpuk merupakan bukit, sedang dari petohonan suaranya angin jadi saling sahutan dengan suaranya air. Ketarik hatinya pemuda tukang syair ini berhentikan tindakannya, berdiri di tepi kali, matanya memandang awan di atas bukit. Timbulah niatnya untuk membuat syair pula. Tapi, selagi memandang ke bawah, ia tampak di sebelah kanannya ada sebuah batu melintang menyeberangi kali, terus ke satu jalanan gunung, yang banyak tikungan uya. Ia duga di sana mesti ada pemandangan alam yang indah, maka batalah ia membuat syair. Sudah sekian lama aku tinggal di sini, kenapa aku tidak tahu adanya jalanan ini kata ia dalam batinya. Ia terus jalan di atas jembatan batu itu, akan pergi ke jalanan gunung itu. Belum lama, ia lihat reruntuknya sepasang sepatu rumput. Lagi sedikit jauh ia pun tampak kotoran manusia. Maka ia percaya, ini ada jalanan biasa dilalui manusia. Ia mendaki terus. Di sebelah atas, pohon-pohon cemara halangi sinar panas dari matahari burung berterbangan pergi datang perdengarkan suaranya. Kenapa aku mesti pergi ke dunia ramai akan perebutkan nama dan harta? Kenapa aku mesti turun gunung pula akan membalas kepada kiekong kiat tiba-tiba pemuda ini ngelamun. Guna apa melayani orang-orang kunlunpe itu? Bukankah terlebih baik aku berdiam di sini dengan mendirikan sebuah gubuk, akan icipi keberuntungan bukit dan rimba? Hang kiat jalan terus, pikirnya masih ngelamun. Kemudian ia sampai di jalan yang terlebih sempit, tetapi di situ burung-burung terdapat terlebih banyak. Ia sedang jalan terus dengan mendengari suara burung, tatkala tiba-tiba ia dengar tangisannya dari seorang perempuan. Ia heran, lantas merandek. Tangisan itu seniakin dekat dan semakin nyata. Sekarang suara tadi semakin berisik tangisan itu terdengar lebih keras, tercampur dengan cacian juga. Segera lihang kiat memuru, maka sekarang ia lihat dan atas bukit ada berlari-lari seorang perempuan, pakaiannya rombeng, rambutnya awut-awutan. Tolong! Tolong! Ada orang jahat pun segera terdengar jeritanya itu. Di sebelah belakangnya perempuan ini ada berlari-lari seorang lelaki umur kira-kira 40, mukanya kuning, pakaiannya mewah. Dia agaknya tidak lihat pemuda kita, ia menguber terus, sekarang terdengar suaranya, eh, perempuan tidak tahu diri. To'aya sayang padamu, tapi kau justru bertingkah. To'aya hendak angkat kau supaya kau beruntung. Orang ini hampir menyandak, ia sudah hulur kedua tangannya akan merangkul tetapi perempuan itu lari lebih keras, hanya apa celaka, karena berlompat, ia terus rubuh dengan perdengarkan jeritanya yang mengerikan. Menampak demikian, hang kiat jadi gusar, ia lompat maju akan jambak lelaki itu, yang ia tegur, Hi, kau hendak buat apa? Kenapa kau ganggu perempuan yang lemah ini? Lelaki itu jadi gusar. Dia adalah istriku, kau tidak berhak mencampurinya. Tapi ucapan itu belum habis dikeluarkan, kepalanya hang kiat sudah melayang, hingga di antara satu suara keras, orang itu rubuh terguling, terus pingsan. Hang kiat tidak perdulakan orang itu, ia lari kepada perempuan itu yang ia terus beribangun. Perempuan itu berumur 7 atau 18 tahun, sekarang kelihatannya taromannya yang ngelok, meskipun pakaiannya jelek dan rambutnya kusut, mukanya penuh air mata. Lekas-lekas hang kiat lepaskan kedua tangannya, karena ia merasa yang ia sudah berlaku lancang. Kau jangan takut, ia lantas kata. Pergi kau lanjutkan perjalananmu. Nona itu berdarah di dahinya, darahnya nyampur jadi satu dengan air matanya. Ia masih seguk-seguk dengan tidak kata apa-apa, ia lantas bertindak kembali ke atas bukit. Eh, buat apa kau naik? Tanya hang kiat, yang mencegat. Apa kau memang tinggal di atas gunung pula? Nona itu geleng kepala, ia masih menangis. Di sana ada nayaku yang ketinggalan. Sahutnya. Mari aku antar kau, kata lihang kiat. Justeru itulah laki tadi telah sadar akan dirinya, ia gulingkan tubuh untuk berbangkit, tapi berbareng dengan itu, sebelah tangannya merabai tubuhnya dari mana ia. Keluarkan satu golok pendek, dengan apa ia timpuk pemuda kita. Si Nona menjerit melibat samberan golok seperti piau saja. Tapi lihang kiat yang lihat serangan itu segera menyambutinya. Apakah kau masih punyakan lain golok terbang? Tanya ia dengan mengejek. Orang itu mengawasi dengan bengis, ia keluarkan pula goloknya, sekali ini ia menenimpuk dengan dua hui tu, golok terbang, saling susul. Hang kiat ulur kedua tangannya, akan samber dua-dua hui tu itu. Menampak ini barulah lelaki itu kaget dan ketakutan. Kurang ajar hang kiat berseru, karena ia pun gusar. Berbareng dengan itu, sedangkan hui tu diberi melayang. Yang dengan jitu mengenai pipi kirinya orang itu yang tak sempat berkelit, hingga dia keluarkan jenetan tertahan. Darah lantas munkerat dan lukanya, ia jadi takut bukan men, ia cabut goloknya itu, terus ia lari. Ia lari baru beberapa tindak, tiba-tiba ada sepotong batu yang melayang turun dari atas, menimpa mukanya, hingga lagi sekali dia menjerit, tubuhnya rubuh terguling, kembali ia pingsan. Li hang kiat jadi heran, ia angkat kepalanya untuk melihat. Dari atas ada terdengar suara orang terawa gelak-gelak, lantas orang itu muncul bersama kudanya, yang dituntun turun. Dia adalah pemuda yang tadi hang kiat lihat di jalan besar. Orang itu menghampiri sambil langkat tangannya memberi hormat pada pemuda kita. Sahabat, apakah jalan ini terus ke bawah bukit? Ya tanya sembari tertawa. Apa dengan tuntun kuda aku bisa turun terus ke bawah? Hang kiat membalas hormat. Jalanan di sini ada terlalu sempit, menuntun kuda pun sukar, jawab ia. Sahabat, aku lihat kau datang dari arah timur, kenapa kau tidak ambil kembali jalananmu yang tadi? Tapi orang hunjukkan aku jalanan ini, sahut orang itu. Katanya dari sini bisa sampai di sebuah kampung di depan gunung di mana ada kuil Peksiong Sye. Aku hendak pergi ke sana untuk cari satu orang yang tinggal di bawahan Peksiong Sye. Tanda petik. Hang kiat heran. Ia tahu Peksiong Sye tidak punya bangunan lainnya, sedang depan gunung adalah arah utara, letaknya jauh sekali dari tempat di mana mereka berada. Maka ia percaya, orang ini sudah ditunjukkan jalanan yang keliru. Kau hendak cari siapa? Sahabat ia lantas tanya. Aku hendak cari kim lian POU Set Taibu Siansu dari Peksiong Sye, sahut orang itu. Kalau begitu kebetulan, Hang kiat bilang, Taibu Siansu adalah sahabatku, kau boleh turut aku menernui dia. Tapi tunggu sebentar, aku hendak selesaikan dahulu urusan ini. Tanda petik. Pemuda itu tertawa. Baiklah jawab ia. Li Hang kiat lantas antar si nona ke atas di mana nona itu dapat cari nayanya yang termuat rupa-rupa sayur yang baru dapat dipetiknya. Melihat pakaian dan isi naya itu, Hang kiat percaya nona ini ada seorang miskin, ia jadi merasa kasihan. Lain kali jangan kau mendaki pula bukit ini, ia beri nasihat. Atau kalau kau pergi juga, ambillah jalan besar. Di sini ada sangat sepi, kalau kau ketemu orang jahat, kau bisa celaka. Sambil meleleh air mata, nona itu terima baik nasihat itu. Coba tanya di mana dia tinggal, lebih baik dia diantar pulang, kata si anak muda yang menuntun kuda. Hang kiat menurut, ia tanya nona itu. Aku tinggal di sana, si nona menunjuk dengan tangannya ke bawah gunung. Nyata ia menuajuk kali kimbeng kian. Aku pun datang dari sana, Hang kiat bilang. Mari aku antar kau, kemudian ia menoleh pada si anak muda, seraya tambahkan, sahabat, tolong kau tunggu di sini sebentar saja, aku akan segera kembali. Pemuda itu manggut-manggut. Baiklah katanya. Hang kiat ambil nayanya si nona, siapa ia antar turun. Tapi si nona sukar jalannya karena kakinya yang kecil, tadipun ia telah jatuh terguling. Jalanan pun mudun dan tidak kata, Hang kiat jadi tidak sabaran, tidak pedulikan lagi lem li siu sin put cin, ia cekal lengannya nona itu. Dengan begitu mereka jadi bisa jalan cepat, hingga sebentar kemudian mereka sudah seberangi jembatan batu, sampai di muka kampung. Di sini Hang kiat serahkan nayanya si nona. Ingat, lain kali jangan kas mirang mendaki gunung pula, ia menasihati pula. Nona itu berjanji, ia mengucap terima kasih. Sampai di situ, Hang kiat lari balik, ia sampai kepada pemuda tadi justeru si muka kuning sudah sadar, dia sedang dipegang dan ditanyai oleh pemuda itu. Ia menghampiri, ia berikan dua gablokan. Kau bukannya muda lagi, kenapa kau ganggu satu nona ia menegur? Kau seperti binatang saja. Lekas pergi. Kau mesti ambil jalanan lain, jangan turun di sini. Orang itu tidak berani buka suara, sembari tunduk ia ngeloyor pergi, keadaannya mirip panjing terluka. Hang kiat tawasi orang pergi, baru ia menoleh pada jago muda kita. Sahabat, apakah si dan namamu yang mulia? Ia tanya seraya ia mengasih hormat. Pemuda itu balas hornat itu. Aku keng siow hao o. Hang kiat melengak mendengar nama ini. Ia ingat ia seperti pernah dengar orang sebut-sebut nama itu. Tapi segera ia mengucap, sudah lama aku dengar namamu itu. Saudara datang dari mana? Aku datang dari Hiechiu, aku sengaja hendak menemui tai ibu siansu, sahut pemuda itu, ialah keng siow hao o kita. Tadi aku telah sampai di Peksiong Siye, tapi satu weesyo di sana bilang, tai ibu siansu baru pergi kuil lainnya di kampung, di depan gunung dan aku ditunjukkan jalanan ke sini, kebetulan sekali aku lihat lauhia sedang ajar. Ada pada manusia binatang itu. Kau pandai, lauhia, aku kagum padamu. Apa aku boleh ketahui si dan nama lauhia? Li hang kiat perkenalkan dirinya yang sebenarnya. Pemuda kita nampaknya terperanjat, lantas ya hunjuk rumen girang. Oh, kiranya kau lihang kiat, murid terpandai dari siok tiong liong kata ia sambil berseru. Selama dikanglam aku telah dengar halmu, lauhia, yang telah lakukan banyak perbuatan mulia. Kau terlalu memuji, sudara keng sahut hang kiat sambil tertawa. Saudara Li, kata siow hao o kemudian, kau kenal baik tai ibu siansu, tolong antar aku padanya. Ada satu sahabatku di Hye Chiu yang telah terluka, lukanya tidak parah tetapi luka itu bengkak dan bernanah. Aku dengar tai ibu siansu apa punya obat bubuk kim kongkeng sengsan yang sangat mujarab, aku pikir untuk minta sedikit guna tolongi sahabatku itu. Memang, kim kongkeng sengsan ada manjur sekali, hang kiat bilang. Baru pada bulan yang lain aku pun terluka, dengan pakai obat bubuk itu sekarang aku sudah sembuh betul. Hanya tai ibu siansu ada sangat sayangi obatnya itu, tidak sembarang orang ia berikan, hendak dibeli pun dia tidak mau jualkan. Aku nanti coba membicarakannya, aku harap dia suka membaginya padamu. Keng siau hao o manggut. Sahabatku itu juga orang kang ou, ia beritahu. Dahulu tai ibu siansu ada seorang kang ou juga, baru belakangan ia sucikan diri, maka sebagai orang suci. Seharusnya dia berhati lebih mulia pula. Apakah artinya sedikit obat untuk tolong sesamanya? Keduanya lantas berjalan naik, siau hao o tuntun kudanya. Mereka jalan sambil terus pasang omong hang kiatanya orang punya asal-usul, tetapi siau hao o tidak mau berikan keterangan apa juga, melainkan sambil tertawa manusia kata. Aku ada sebatang kera, aku merantau seorang diri. Buge pun aku mengerti tidak seberapa, melainkan cukup untuk jaga diri tidak sampai terhina orang. Sekarang ini aku datang dari Kang Lam, di Hiechiu aku ketemu sahabatku yang terluka itu, karena itu aku datang kemari cari tai bu siansu. Kalau nanti aku sudah hantarkan obat pada sahabat itu di Hiechiu, aku hendak pergi ke Kuan Tiong akan ketemui beberapa kenalan. Kuan Tiong hang kiat mengulangi, dengan ia merasa heran. Saudara Kang, sahabat-sahabatmu di Kua Tiong itu berusaha apa? Mereka itu bekerja dalam kalangan Pau Tiam, siau hao o menjawab. Tiau Tiam di Kuan Tiong kebanyakan ada kepunyaan orang-orang Kunlunpei, hang kiat bilang. Apakah mereka itu ada sahabat-sahabat kekalmu, saudara Kang? Aku kenal mereka tetapi tidak bergaul rapat, siau hao o beritahu. Mendengar itu, sikapnya hang kiat jadi berubah. Ia mau percaya pemuda si Kang ini termasuk golongannya kunlunpei. Ia menjadi tidak gembira. Kunlunpei terdiri dan manusia sia licik ia lantas kata, seraya tertawa dingin. Mereka cuma kosan karena mengandalkan jumlah yang banyak. Paling belakang ini, di sana ada Kie Kong Kiat, cucunya Liong Bun Hiap, yang silat pedangnya bisa dibilang tinggi juga. Dia sekarang bantui Kunlunpei. Oleh Kat Chie Kiyang dan Lu Chie Tiong semua, dia diperlakukan sebagai malaikat saja. Kang Siow Hao O kelihatannya terperanjat mendengar namanya Kie Kong Kiat. Cucunya Liong Bun Hap Ia menegas. Ya, orang bilang dia ada cucunya Liong Bun Hiap, Hang Kiat ulangkan. Aku percaya orang tidak mendusta. Dalam ilmu pedangnya, ada beberapa tipunya yang lihai. Usianya Kong Kiat berimbang dengan usia kita. Hanya ada sangat memalukan, sebagai satu hiap kek muda belia, dia telah bantu kaum Kunlunpei. Saudara Li pernahkah kau bertempur dengan dia itu? Siow Hao O tanya. Ya, untuk beberapa jurus, Sahut Hang Kiat sesudah bersangsi sebentar. Aku malu buat berurusan terlebih jauh kepadanya itu. Mereka bicara terus sampai di puncak paling tinggi di mana kuda tak dapat dituntun terlebih jauh. Tambat saja kudamu di sini, tidak nanti ada yang curi, Hang Kiat kata. Siow Hao O tambat kudanya pada sebuah pohon cemara, ia turunkan pauhotnya yang ringan dan pedangnya, ia gendol itu di bebokongnya. Ia lantas ikuti Hang Kiat, mereka naik melapai antara akar-akar pohon, hingga keduanya mirip dengan dua ekor kunyuk. Untuk kedua kalinya, Kang Siow Hao O sampai pula di Pak Siong Siye yang senantiasa seperti tertutup awan atau kabut. Hang Kiat ajak Siow Hao O ke kamarnya sendiri. Kau tunggu sebeiar, kata ia pada sababat baru ini, setelah mana, ia pergi cari Taibu Sian Su di kamarnya. Pendeta dari Pak Siong Siye sedang balik-balik lembaran kitabnya. Tadi ada seorang bernama Kang Siow Hao O datang cari kau buat minta obat titik teh, kau tahu tidak Hang Kiat tanya pendeta itu. Sekarang dia datang pula. Dengan segera Taibu perlihatkan roman tidak senang pada mukanya yang bersemu sedikit kuning. Eh, kenapa dia datang pula di Akata? Memang tadi dia datang untuk minta obat. Obat bubuki Kim Kong Keng Seng San disediakan melulu untuk orang-orang dalam kuilku umpama ada yang jatuh selagi mereka turun naik gunung. Mana itu bisa diberikan pada orang-orang Kang Noh? Mereka itu, sesudah sembuh, nanti saling bertempur pula atau lakukan kejahatan. Baiklah beri dia sedikit. Supaya dia lantas pergi, Hang Kiat beri pikiran, kelihatannya dia ada dari golongan Kun Lun Pei tetapi dia datang dari tempat yang jauh, itulah perjalanan tidak gampang. Tanda petik. Mendengar disebutnya Kun Lun Pei, Taibu geleng-geleng kepalanya. Semakin orang Kun Lun Pei semakin aku tak sudi mengasihkannya kata pendeta ini. Ringkasnya, obatku itu aku tak sudi berikan pada orang Kang Noh. Kau pun kalau aku tidak kenal baik, lukamu bekas pedang aku tidak akan obati. Kalau begitu, aku suruh dia pergi saja Hang Kiat bilang. Bilang saja aku sedang pesiar, entah kapan kembalinya Taibu kata. Bilang bahwa kau tidak tahu obat di mana disimpannya. Tak usah kita bilang demikan, kata saja obat sudah habis, Hang Kiat tusulkan. Taibu Sian Sumanggut. Begitupun baik, katanya. Obatku memang tinggal sedikit. Hang Kiat lantas balik pada sahabatnya. Kang Xiao Hao telah menantikan sekian lama, ia sudah mulai jadi tidak sabaran. Ia mulai bercuriga. Ia lihat pedangnya Hang Kiat digantung di tembok dan di atas meja ada beberapa jilid buku. Ia duga orang shili itu ada bun bucoan cai. Saudara Kang, kata Hang Kiat, datangmu tidak kebetulan. Obatnya Taibu Sian Sumanggut sudah habis. Xiao Hao bersangsi. Obat sudah habis kata ia. Tapi, bolahkah aku pinjam surat obatnya? Aku nanti turun gunung akan belikan dua bungkus saja, lantas surat obat itu aku kembalikan. Aku Kang Xiao Hao berani sumpah, aku tidak nanti salin surat obat itu untuk disiarkan pada orang banyak. Aku melainkan hendak tolongi sahabatku itu. Saudara Kang, baiklah kau pergi saja, Hang Kiat berpikiran. Di empat penjuru dunia toh ada terdapat tabit-tabit ternama. Karilah tabit, agar luka sahabatmu itu tidak terlambat di obatinya. Taibu Sian Su juga dapat obatnya dari lain orang. Air mukanya Kang Xiao Hao berubah dengan segera. Aku tidak percaya kata ia, yang lantas goyang-goyang tangannya. Saudara Li, aku bukan minta obat darimu. Obat juga tidak ada di tanganmu. Kau sendiri bukan orangnya kuil ini. Kau tidak bersangkut paut. Biar aku cari sendiri si Huo Sio. Sambil kata begitu si Huo tolak tubuhnya Hang Kiat, ia bertindak keluar kamar. Hang Kiat terkejut atas tolakan itu, karena ia merasakan tenaga yang besar luar biasa. Si Huo sudah lari ke dalam bimar mana ia lantas berteriak-teriak, Taibu, jangankah sembunyikan diri. Mari keluar bicara kepada aku. Kau toh dulunya ada orang Kang Ou juga. Sahabatku itu terluka, memandang sesama orang Kang Ou, kau harus keluarkan obatmu itu, kau toh sudah jadi pendeta, sebagai seorang suci, kau mesti walas asih, kau mesti murah hati. Dengan simpan saja obatmu itu, kau tidak bakal jadi Buddha, tetapi dengan berikan aku sedikit obatmu, kau bisa tolong jiwanya sahabatku, terutama dia tidak usah terlalu menderita. Hang Kiat lari keluar akan memburu ia mencoba cegah sahabat baru ini. Saudara Kang. Katanya, aku yang ajak kau kemari, dengan kau buat banyak berisik, aku malu. Tanda petik. Orang Shili, kau jangan perdulikan aku ini bukannya urusanmu. Sebelum aku ketemu kau, aku sudah datang ke kuil ini, di sini orang telah dustakan aku. Aku cari Taibu bukan untuk berkelahi, aku hendak bicara dengan Cenglie. Eh, Taibu Huo Shio, kau keluar. Siao Hao pun banting-bantingkan kakinya. Dari dalam segera keluar satu pendeta muka kuning yang tubuhnya tinggi besar. Apakah kau Taibu sendiri Siao Hao segera menegur? Pendeta itu nampaknya murka. Kenapa kau buat berisik di sini menegur ia? Aku ada punya obat tetapi aku tak bisa berikan itu pada orang Kangou. Mendengar itu Siao Hao menoleh pada Hang Kiat. Dengar, dia punya obat. Kau bantu dia mendusai ia. Kata. Tapi ia maju dua tindak pada Taibu Huo Shio. Kau jangan gusar dulu ia kata pada pendeta itu. Aku, Keng Siao Hao tidak suka berkelahi. Aku hanya mau bilang, ada tidak tepat buat kau celah orang Kangou. Mustahil kau sendiri dulunya bukan orang Kangou. Benar aku ada orang Kangou, tetapi aku bekerja untuk kebaikan orang banyak. Taibu jawab sekarang ini di antara orang-orang Kangou. Kebanyakan ada manusia Sia jahat dan cabul. Jikalau aku berikan obatku dan dia sembuh, dia akan lakukan pula berbagai kejahatan. Keng Siao Hao mendongkol hingga ia banting-banting kaki. Bagaimana kau bisa mempersamakan semua orang ia berseru? Ia maju, tangannya digeraki. Jikalau kau tidak berikan obat padaku, aku tidak mau berlalu dari sini. Ya, aku nanti ganggu kesucianmu. Taibu Sian Su bersenyum menghina, dengan tiba-tiba tangannya menyambar kepada pemuda kita. Keng Siao Hao tidak menangkis atau berkelit, sebaliknya ia tunggu kepalan orang hampir sampai, segera ia sambar lengannya orang itu. Oho, kau kim lian po uset, Dewi bermuka emas, hendak tempur aku ia kata setelah mana, ia membetot ke samping. Taibu ada punya tubuh kekar sebagai besi, akan tetapi kuda-kudanya, besinya, telah tergempur, tubuhnya ikut terpelanting ke samping sampai beberapa tindak. Hang Kiat lihat itu segera maju akan menghalangi pendeta itu. Suhu, kau jangan layani dia, ia beri nasihat. Kalau kau sampai rubuh, itulah tidak ada harganya. Tetapi pendeta itu ada sangat gusar. Biar aku rubuh di tangannya, obatku tak dapat aku berikan padanya, kata ia dalam sengitnya. Ia lantas buka jubahnya, ia loncat pada pemuda kita seraya kirim pukulannya dengan dua-dua kepalannya. Sekarang Kang Xiao Hao pun maju berikan perlawanan, maka di situ keduanya jadi bertempur. Pemuda itu tidak kedar sedikit pun akan kepalan lawan yang keras laksana besi. Kim Lian POU Set Taibasian Su adalah tangan kanan dari Syok Tiong Leong, sekarang ini dia ada salah satu orang gagah yang kesohor untuk Provinsi Ho Olam. Ia bertubuh besar, kedua tangannya panjang tenaganya besar luar biasa siapa terkena atau terlanggar itu dia mesti rubuh. Di sebelah ini, Kang Xiao Hao ada punya kegesitan luar biasa, sama sekali tidak jerih untuk orang punya tubuh atau tenaga besar itu. Kang Kiat saksikan pertempuran sampai sepuluh jurus lebih, lantas sambil goyang-goyang tangannya ia berseru, sudah, sudah, jangan berkelahi lebih jauh. Kang Xiao Hao cuma kehendaki obat, maka ketika ia dengar teriakan itu, ia lantas saja mundur, untuk tidak menyerang lagi. Tapi Taibu sudah sangat gusar, ia tak perdulikan cegahan, selagi orang mundur, ia lompat maju menyerang. Melihat demikian, Xiao Hao jadi sangat mendengkol. Ia angkat tangan kanannya menangkis, berbaeng tangan kirinya turut maju, setelah mana, satu suara duk yang keras terdengar, tubuhnya si pendeta yang besar dan kuat terpental mundur. Syukur Hang Kiat lantas maju menjaganya, kalau tidak tak ampun lagi pendeta ini mesti rubuh terguling. Xiao Hao lompat ke samping, napasnya tidak sengal-sengal. Apakah kau masih inginkan hajaran? Lekas serahkan obat padaku, ia kata. Taibu Siansu berdiri dengan muka pucat, hingga warna mukanya jadi terlebih kuning. Ia mengawasi dengan tajam, dari kepala sampai di kaki. Siapa yang ajarkan kau? Buge Iyat tanya. Kau tidak perlu tanyakan itu. Xiao Hao jawab, sudah sepuluh tahun aku belajar silat, tetapi aku toh masih tidak ketahui si dan namanya guruku. Sebelum Taibu kata apa-apa, Hang Kiat nyelak pula. Ia telah saksikan ilmu silat yang luar biasa dari pemuda kita, yang buat ia kagum dan heran. Sudah jangan bertempur pula, ia kata, kelihatannya Buge Iyat saudara Kang bukan dari Kunlun Pei, mestinya itu ada dan golongan Lwee Ki. Kunlun Pei Xiao Hao memotong. Orang-orang Kunlun Pei adalah musuhku semua. Sepuluh tahun aku belajar silat, perlunya itu ada untuk dibinasakan mereka itu. Kemudian ia hadapi Taibu, Huo Shio, kita tidak bermusuhan satu pada lain, kalau tadi kau bicara dengan pantas padaku dan berikan sedikit obatmu, pasti aku sekali tidak sudi layani kau berkelahi. Aku bukannya seorang yang tidak kenal aturan. Sekarang mari lekas berikan obatmu. Mukanya Taibu berubah-ubah pula, dadanya turun naik, ia berdiam sebentar, lantas ia manggut. Baik, aku nanti berikan obatku kata ia dengan sengit bahna penasorannya. Ia bertindak masuk dengan tindakan lebar, cepat sekali ia keluar pula dengan empat-lima bungkus obat yang ia lemparkan ke tanah. Ia mengawasi Siouhao dengan sepasang matanya bersinar tajam. Ia kata, inilah semua obatku, aku serahkan semuanya padamu. Terserah padamu, kau boleh kasihkan pada siapa kau suka. Sekarang kau lihat ini. Dan tangan kirinya pendekta itu perlihatkan selembar kertas, ini adalah surat obatnya. Tanpa surat obat ini aku sendiri juga tidak mampu buat obat ini. Sekarang aku habiskan semua dari akar-akarnya. Aku adalah orang suci sejati, aku bukannya tukang buatkan obat pada segala orang. Kau setelah kata begitu dengan sengit ya robek hancur yoh to'ah itu. Lalu ia tambahkan pula, nah, kau ambil obat itu, lekas kau pergi. Anggap saja bugamu ada liahai. Air mukanya si Yohao pun merah padam, tetapi kelihatan ia bisa kendalikan diri. Aku tidak inginkan demikian banyak, sebungkus pun sudah cukup ia bilang. Selebihnya kau boleh sebar itu di antara sampokannya angin. Setelah berkata begitu, ia jemput satu bungkus, terus ia pergi ke kamarnya lihang kiat buat ambil pauho dan pedangnya, lalu terus ia keluar dan pekarangan kuil. Taibu Sian Su ngeloyor ke dalam kamarnya, ia menarik napas panjang pendek. Lihang kiat menahkan sisa obat itu, segera ia pergi ke kamarnya akan ambil pedangnya, kemudian ia lari keluar, akan susul Kang Siowhao, siapa ia lihat sudah tungang kuda hitamnya sedang lari turun. Ia berteriak-teriak memanggil dan mengejar, tapi ia tidak berhasil. Maka ia segera lari ke arah Kali, ia memotong jalan akan pergi ke rumahnya O Jiay Cheng buat ambil kudanya. Jiay Cheng sedang pergi ke kota menjual kayunya, ia belum balik. Hang kiat samber kudanya buat kabur ke arah timur. Ia niat coba susul Siowhao. Ia belum keluar dari kampungnya, tiba-tiba dari belakang sebuah pohon murbei yang besar di mana ada temboknya gempur, muncul satu nona. Ia lantas kenali nona itu adalah nona yang tadi ia tolongi, tapi sekarang si nona sudah cuci bersih mukanya, sekalipun dia masih pakai pakaiannya yang rombeng, toh kelihatannya tak kealokannya. Nona itu nyender ditembok, ia mengawasi pemuda ini, kelihatannya ia sangat bersyukur. Tapi Hang kiat ada punya urusan, ia tidak sempat memandang nona itu, ia kabur terus dengan kudanya. Dengan cepat ia lewati distrik Teng Hong, ia kabur terus ke arah timur, sampai 20 li lebih. Di sini barulah ia dapat susul kuda hitam itu. Saudara Kang Siowhao. Tunggu ia berteriak dengan tangannya menggape-gape. Kang Siowhao dengar teriakan itu, ia tahan kudanya, ia lantas berpaling ke belakang. Kudanya Hang kiat segera menyandak, selagi mereka terpisah baru tiga tumbak, Li Hang kiat sudah rangkap kedua tangannya. Saudara Kang, aku susul kau untuk haturkan maaf, berkata ia. Tadi dikuil aku bukannya bantu Taibu untuk dustakan kau, dia kata obat tidak hendak diberikan, aku jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Lain dari itu, aku tadinya sangka kau ada orang Kun Lun Pei, aku jadi tidak perdulikan padamu, tetapi sekarang aku dapat kenyataan bugamu bukan ada pelajaran Kun Lun Pei, kau justru mesti ada muridnya orang pandai. Selagi begitu kuda putih sudah lantas datang dekat sekali. Siowhao juga membalas hormat. Saudara Li, kau terlalu sajie, kata ia. Namamu baik, pun di Kang Lam aku telah mendengarnya, maka itu siang-siang aku telah ketahui siapa adanya kau, sedang tadi aku beruntung bisa saksikan kepandayanmu. Sebenarnya aku berniat bicara banyak kepadamu, sayang sahabatku di Hyaciu itu mesti lekas ditolong, maka aku perlu lekas kembali padanya. Juga setelah itu aku perlu segera pergi ke Kuan Tiong. Aku kira tidak sampai 10 hari, aku akan datang pula kemari, itu waktu barulah kita ikat persahabatan yang mendalam. Di kemudian hari kau akan ketahui, Saudara Li, aku Kang Siowhao paling gemar bergaul. Hang kiat girang dengan pengutaraan itu. Kalau nanti kau datang pula Saudara Kang, jangan kau cari di atas gunung ia pesan, dengan begitu kau bisa singkirkan bentrokan pula dengan Taibu Siansu. Di tepi kali Kim Beng Kian, di dalam kampung ada rumahnya. Tukang kayu bernama Oujie Cheng, kau suruhlah dia cari aku, nanti kita bisa bertemu pula. Baik, baik, Siowhao kata sambil memberi hormat. Nah, Saudara Li, sampai ketemu pula. Lantas pemuda ini larikan kuda menuju ke Hyaciu. Ia kagumi Hang kiat, tapi kapan ia ingat Taibu Siansu, yang namanya Kesohan tapi bugainya tak berarti, ia tertawa sendirinya. Toh Taibu Siansu kesohor sekali di selatan dan utara. Kita sudah tahu bagaimana Siowhao telah bermula ketemu bakal gurunya di Chunggoutin, dalam rumah makan, dan di Chinnia selagi ia rubuh di tangannya Kak Chieki yang beramai, gurunya telah tolong ia. Di sini ia diterima jadi murid. Dari Chinnia orang tua itu ajak Siowhao lewati Tiang An, Si An, dan Hon Kok Kuan, masuk ke Holam dan An Hui, lalu paling belaka ia diajak seberangi sungai Tiang Keng akan pergi ke gunung Kiuhoasan di Teciu. Ternyata Mpe itu tinggal di puncak gunung itu, di tempat yang paling sunyi. Di situ diadirikan sebuah gubuk dengan beberapa bahu sawah ladang di manapun ia bercocok tanam. Untuk itu, dia pakai satu bujang gagu. Karena bujang itu gagu dan sang guru tetap tidak mau beritahukan namanya, Siowhao terus tidak tahu Si dan nama gurunya itu, sedang untuk menanya melit-melit, ia tidak berani. Ia hanya tahu gurunya ada berkepandayan tinggi. Mpe itu perlakuan muridnya dengan baik, tetapi tentang ilmu silat, ia tidak berikan perlatihannya, maka itu, di tahun pertama Siowhao, yang tenaganya besar, lebih banyak bekerja di sawah atau kebun. Ia diperintah cari kayu atau tanam teh, ia diperintah angkut batu, hingga dalam. Satu tahun ia sudah kumpulkan batu umpama tumpukan bukit batunya kecil dan besar. Ah, tumpukan batu ini terlalu makan tempat, kata sang guru kemudian. Baikkah singkirkan ini, kau harus dapat singkirkan selama 10 hari. Itulah hebat, karena batu telah dikumpul satu tahun, sekarang mesti disingkirkan dalam tempo cuma 10 hari. Tapi Siowhao tidak menampik, sekarang tenaganya telah jadi besar sekali dan terlatih, sekalipun batu beratnya 100 kati lebih, dengan gampang ia bisa ponong itu. Malah karena bekerja terus siang dan malam, tumpukan itu bisa disingkirkan dalam tempo 7 hari, semua dibuang ke selokan gunung. Melihat kesudahan itu, empe itu jadi sangat girang, maka mulialah ia didik muridnya dalam ilmu lompat tinggi dan lompat jauh, ia juga ajarkan ilmu surat. Adalah di tahun kedua munit ini baru mulai diberikan pelajaran ilmu silat, beberapa jurus saja, supaya bisa dipahamkan dengan sungguh-sungguh. Di tahun ketiga, guru itu turun gunung. Selama ini Siowhao jadi belajar seorang diri saja. Pelajarannya baru beberapa rupa tapi sangat sulit, hingga ia mesti belajar luar biasa rajin. Selang dua bulan baru ia insyaf pentingnya pelajaran itu, yang ada beda daripada pelajaran kunlunpeh yang ia dapatkan dari meciahian. Seorang diri ia yakinkan terus, hingga ia peroleh kesempurnaan dari beberapa jurus itu. Selang satu tahun, si guru pulang dengan membawa sebilah pedang yang berat, pedang yang diberikan pada muridnya serta beberapa jilid kitab, yang menuturkan tentang lemu pedang atau kiam hoat. Murid itu dipesan. Siang mesti baka kitab, supaya lekas paham, malamnya mesti pelajaran pedangnya. Siowhao tidak sia-siakan pesan gurunya. Belum satu bulan ia sudah bisa baka di luar kepala beberapa buku itu, yang terus diambil pulang oleh gurunya. Maka selanjutnya, ia belajar menurut ingatan otaknya yang tajam dan kuat. Siang malam ia belajar dengan giat. Selama itu, Seng guru sering berpergian, pergi dan pulangnya tak ketentuan, tetapi kapan ia pulang, ia didik muridnya dan tunjukkan bagian-bagian yang keliru untuk diperbaikinya. Selain itu, Siang hao masih gunai ketikannya akan belajar berenang dan selulup di kali kecil hingga pandai. Baru di tahun ke-7, Siang hao sudah merasa bahwa ilmu pedangnya sudah melebih kepandainya. Dayanya Lang Tiong Hiap dan Pau Kun Lun selama tahun ke-8 dan ke-9, Seng guru tidak pergi kemana-mana, maka ia bisa gunakan temponya akan didik muridnya ini, antaranya Hie Kang dan Tiam Hiat Hoat, juga lain-lainnya. Pelajaran surat pun Siang hao tidak diberi apakan, hingga ia pun jadi pandai surat. Selamat menikmati.